Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada ijal Papua Uwis Jawa Anak stand up juga Papua tapi ngomongnya Sunda Sunda nafasanya kasih Taman dikit juga A. Atuh abi hoyong gaduh pamajigan turunan Arab Ameh bisa perbaiki keturunan Please ini mah Boleh Tapi Allah yang cakep Tah dengih Love ya Allah yang cakep tuh Orang-orang Arab kan yang punya Allah Tuh akhirnya gini Orang tua mah cuma dititipin doang Pengen memperbaiki keturunan Tengih Mana gak sepantes can Kayak gak adil gak sih Kenapa emang Gini maksudnya kenapa fokusnya memperbaiki keturunan Dalam tanda kutip kan Kalau becahkan, tongkrongan kan fisik Nah fisik Sebenernya seharusnya fokusnya dimana Sah-sah aja Iya tapi maksudnya fokusnya dimana seharusnya Kalau menurut Iki ya Kalau cari pasangan itu yang cantik Kan kita sama dia bareng 24 jam Biar gak bosan Biar gak bosan Cantik relatif ya Iya dong Ada yang suka warnanya Hitam, ada yang conklet Ada yang suka putih Ada yang gak suka putih Gue gak demen gitu Ada kan Itu kan relatif aja Cantik Dari keluarga baik-baik Berahlak baik Agamanya juga baik Dari keturunan yang baik Tapi dari semua ini Pilihlah yang agamanya baik Kenapa Karena istrimu itu Akan menjadi ibu dari anak-anakmu Ngerti Kalau ibunya kagak ngerti agama Bagaimana anaknya bisa dididik agama Suaminya juga ikut didik dong Suaminya cari duit Jangan diganggu Capek dong Kalau begitu Ngerti gak Capek Jadi suami mah cari duit Istri mah ngedidik anak Makanya kalau di islam Disebutnya madrosa tunula Itu ibu Guru pertama buat anak Adalah ibu Tapi kan Nih tangannya begini lagi nih mama nih Tapi Nah kebiasaan Tapi kan suami harus nyontohin dulu dong Baru istri sama anak-anak bisa ikuti Nah Sebaliknya Wahai kaum hawa Kalau mau cari suami Yang ngerti agama Jadi gak ada konflik yang begitu-begitu tuh Supaya apa Supaya dia bisa menjaga kamu Nih Kalau punya suami Ngerti agama Aman hidup istrinya Dia tidak akan dolim Dia akan berkasih sayang Dia akan muliakan istri dan anak-anaknya Tuh Kalau ngerti agama Gitu Dia paham benar tanggung jawab dia di hadapan Allah Cari lakinya Jangan didugam Kalau cari didugam Resiko Kalau tahu pulangnya sampai jam 2 malam dari mana Aku ada bisnis Padahal dugem Ya udah resiko Tapi jangan putus harapan Berdoa sama Allah lagi-lagi Allah tuh kun faya kun loh Gampang banget Bilang sama Allah Ya Allah Dia sudah terlanjur dari suamiku Karena jangan Terlalu Terlalu mudah Ngambil keputusan cerai Dengan alasan Tidak ada kecocokan Gak ada cocok sampe mati Gak ada cocok sampe mati Gak ada cocok sampe mati Dicocok-cocokin Gitu Dengan apa toleransi Bijaksana Lagi yang menikahnya itu kan Harkikatnya mempersatukan Dua perbedaan Iya sih Biar selaras Biar berjalan bareng Bukan dipaksain Biar Namanya Ada apa ya Apa sih kalau dari dua Bukan jadi ada Biar sefrekuensi Jadi ada serunya lah gitu Ya biar challenging Ya begitulah challenging Apa ya mama kok Ya pokoknya intinya gitu ya Seperti biasa sebelum menutup Kalau gue cuma pengen menyampaikan hidup Cuma sehari memperbaiki hari kemarin Dan mempersiapkan hari esok Kalau ada so lakukan yang terbaik hari ini Karena bisa jadi hari ini hari terakhir Setuju Assalamualaikum Waalaikumsalam